Anak VR diduga buli teman sekolah, korbannya luka-luka. Anak VR berinisial FLR diduga terlibat aksi perundungan, buli, teman sekolahnya. Sebelumnya heboh kabar sekumpulan siswa di BINUS melakukan buli terhadap teman sebayanya. Ada pun salah satu pelaku buli disebut-sebut sebagai anak presenter VR. Haris Suhendra selaku korporat PR di sekolah tersebut pun mengonfirmasi dugaan keterlibatan anak VR tersebut. Haris menegaskan pihaknya sudah berupaya memanggil VR selaku orang tua. Ia pun menegaskan pihaknya bakal melakukan pengusutan tuntas terkait dugaan kasus buli tersebut. Haris juga mengungkapkan pihak sekolah bakal menegakkan aturan yang berlaku demi mencegah kejadian serupa terulang lagi. Sementara itu, pihak kepolisian nyatanya telah mengusut kasus dugaan perundungan di sekolah tersebut. Polres Tangerang Selatan membenarkan terjadinya dugaan perundungan oleh siswa di Serpong. Namun hingga kini polisi belum menjelaskan lebih lanjut perihal perundungan yang terjadi hingga menyeret nama anak VR tersebut. Kendati demikian, Kasih Humas Polres Tangerang Selatan AKP Wendy Afrianto memastikan sudah ada laporan polisi terkait kasus tersebut. Unit pelayanan perempuan dan anak pun telah memeriksa lokasi dan kini dalam proses penyelidikan. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Tangerang Selatan, Ibda Galih Dwi Nuriyanti mengungkapkan korban bullying mengalami memar dan luka bakar. Dia mengatakan hal ini diketahui berdasarkan hasil visum yang telah dilakukan. Sementara terkait luka bakar yang diderita korban, Galih mengatakan penyebabnya berasal dari benda panas. Namun, dia tidak menjelaskan secara lebih rincin soal benda panas yang dimaksud. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia